Pemirsa Bali TV Pemirsa Bali TV Pemirsa Bali TV terkait dengan topik kita hari ini Pak Nandang saya ingin membuka pembicaraan kita dengan bertanya terkait secara umum Tentang Babin Kamtipmas itu sendiri Silahkan Bapak Babin Kamtipmas ini secara umum mungkin kalau masyarakat lebih kenal Pak Babin Yang sering masyarakat mengenalannya Nah Babin Kamtipmas ini adalah anggota Pori Para Babin bertugas di wilayah desa atau kelurahan masing-masing Dimanapun para Babin ini ditempatkan tugasnya ya Babin Kamtipmas ini singkatan dari Bayangkara Pembina Masyarakat Para Babin ini sebagaimana ketentuan dalam Perkap nomor 7 yang diatur lebih lanjut tahun 2021 Tentang Babin Kamtipmas Siapa Babin Kamtipmas Kemudian apa peran fungsinya Babin Kamtipmas di wilayah binaan desa maupun kelurahan masing-masing Jadi sebagaimana yang dijelaskan tadi Babin Kamtipmas adalah Pori Mereka bertugas di wilayah desa maupun kelurahan Tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap masyarakat Dalam rangka menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif Itu kira-kira Babin Berarti pembinaan kepada masyarakat ini berarti dekat dengan masyarakat ya Pak Ya tentunya harus begitu Oke nah kita juga membahas terkait peran dan fungsi Babin Kamtipmas dalam si Pandu beradat Bisa dijelaskan juga Pak kepada pemirsa Bali TV Apa itu si Pandu beradat dan juga apa tujuannya Ya jadi si Pandu beradat ini Ini terlahir melalui peraturan gubernur nomor 26 tahun 2020 ya Tentang si Pandu beradat Si Pandu beradat itu adalah sistem pengamanan terpadu di desa adat gitu ya Nah di dalam si Pandu beradat itu sendiri disana ada lingkup dari maksud dan tujuannya Kemudian ada forum-forumnya disana siapa saja komponen yang ada di si Pandu beradat tersebut Mungkin sekilas disampaikan bahwa ini lagi-lagi terbitnya pergub 26 tahun 2020 ini Tentang si Pandu beradat Tujuannya ya tidak terlepas dari situasi Kamtipmas yang ada di desa adat tersebut kan masing-masing Nah kemudian komponen-komponen yang ada di dalam si Pandu beradat itu ada namanya forumnya Forum si Pandu beradat Siapa saja disana Satu ada Babin Kantipmas Babin Kantipmas beserta dengan Babin Sa Dia berperan sebagai pembina dari si Pandu beradat Kemudian si Pandu beradat ini ada koordinatornya Ini koordinator si Pandu beradat disini adalah bendesa adat Kemudian ada anggota pendahara sekretaris termasuk di dalamnya ada kepala desa, kelurahan Kemudian ada limas, ada tokoh masyarakat, ada klien dinas, klien adat Kemudian ada tokoh pemuda, tokoh agama, semua lingkup disana Para tokoh-tokoh masuk sebagai keanggotaan di si Pandu beradat Oke jadi itu ya sudah dijelaskan pemirsa terkait dengan si Pandu beradat Apa tujuannya dan juga tadi ada forumnya Forumnya Nah cakupan wilayah dari si Pandu beradat ini seperti apa Pak? Nah cakupan wilayah si Pandu beradat ini adalah Wilayah yang ada di desa adat masing-masing gitu Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi Maksud tujuannya ini adalah Menciptakan suatu situasi kantimas yang konduksif Permasalahan mungkin timbul beberapa Apa mana kalah ini Ada beberapa permasalahan mungkin yang timbul di desa adat masing-masing Maka forum tadilah Yang terdiri dari beberapa komponen tadi Ada Babin Kantimas Kemudian ada TNI Ada Babinza Ada Bendesa Adat Kemudian Kepala Desa Kelurahan Termasuk ada Linmas Ada Pecalang Para tokoh di sana Inilah yang akan menyelesaikan di forum permasalahan ini Nah bagaimana dengan masalah-masalah yang seperti apa? Tentunya ya masalah-masalah yang berkaitan Yang ada atau timbul di desa adat tersebut Lantas kemudian bagaimana kalau permasalahannya tidak dapat diselesaikan para pihak Karena tentu kalau ada masalah Biasanya kan ada pihak yang bermasalah Baik antara yang merasa dari korban maupun jadi Kalau di apa namanya Laporan-laporan terlapornya atau teradunya Kalau para pihak dalam hal ini Tidak merasa puas diselesaikan di dalam forum si Pandu Beradat tadi Di tingkat desa adat Maka permasalahan akan berlanjut Atau dilanjut di si Pandu Beradat tingkat kecamatan Oke menarik Pak Maaf saya potong dulu Nanti akan dijelaskan lagi Lebih detail Jangan kemana-mana Pemirsa Bali TV Kami akan kembali sesaat lagi Pemirsa Bali TV Tapi kembali lagi masih dalam dialog PMA Bin Mas Pol Dabali Bersama dengan AKBP Nandang Irwanto SH Di sini di studio bersama kami Tadi kita sudah membahas sedikit ya Pak ya Terkait dengan secara umum Mbak Bin Kamtip Mas Kemudian juga si Pandu Beradat Dan tadi juga sempat dijelaskan terkait komponen-komponen dari si Pandu Beradat Bisa Bapak jelaskan sekali lagi terkait komponen ini Dan bagaimana komponen ini saling berkoordinasi Baik terima kasih Mbak Sebagaimana yang kita tahu di Pergub 26 tahun 2020 tadi Bahwa di dalamnya itu ada komponen si Pandu Beradat Nah forumnya di sini Siapa saja sih gitu kan Ada di sana yang disampaikan tadi Bahwa satu ada Bapak Bin Kamtip Mas Selaku pembina fungsinya di sana Dan Bapin Bapinsa Nah koordinatornya ada benesa adat Kemudian anggotanya ada kepala desa Kemudian pecalang, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pembunuh Semua di sana Nah lantas kemudian Bagaimana manakala timbul suatu masalah Di dalam wilayah desa adat tersebut gitu kan Maka forum inilah yang harus menyelesaikan Permasalahan itu Bagaimana permasalahan ini bisa terjadi Tentunya mengidentifikasi seperti itu Kemudian sebab terjadinya permasalah Dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini Nah para pihak dalam hal ini yang mempunyai masalah Ini lagi-lagi Ketika para pihak di sana Dapat menerima Apa yang telah menjadi penyelesaian di forum Sipandu Beradat Ya memang harapannya demikian Toh ngapain harus berlanjut-lanjut Ketingkat kecamatan, kabupaten maupun ke provinsi ya gitu Disinilah peran fungsi dari forum Sipandu Beradat Terus bagaimana dengan keanggotaan dari forum tadi kan Tentunya disini diperlukan sinergitas Koordinasi antar sesama forum yang ada di sana Komponen-komponen tadi gitu kan Sehingga bisa terwujudnya Forum Sipandu Beradat yang diharapkan Oke, secara spesifik Pak Saya ingin tahu terkait dengan peran dan fungsi Babin Kamtip Mas sendiri Tadi Bapak sempat menyebutkan sebagai pembina Itu seperti apa Pak? Secara spesifik Kurang lebih seperti ini secara spesifik Bahwa sebagaimana yang kita tahu Bahwa Babin Kamtip Mas Adalah bayangkara pembina ketertiban masyarakat Itu kan Ruang lingkup dari pekerjaan Babin ini Ini melakukan pembinaan Apa yang menjadi prosedur protak dan ketentuan Di polis ini Babin akan melakukan pembinaan Apa sih yang harus dilakukan Guna menciptakan situasi kantimas yang ada Begitu juga dengan di forum Sipandu Beradat Tentu Babin sebagaimana diatur dalam Pergub nomor 26 2020 tadi Sebagai pembina dari forum ini Nah ini Babin akan memberikan Masukan-masukan Atau lebih ininya mungkin Asistensi yang seperti apa Yang harus dilakukan di dalam forum Untuk menindaklanjuti Untuk mengikuti apa yang menjadi Tujuan dari Sipandu Beradat tadi Karena tujuannya kan tidak terlepas Dari menciptakan situasi yang Kondusif Katimas yang kondusif di desa adat Wilayah masing-masing kan begitu Itu kira-kira Bapak tadi menyebutkan juga bahwa Perlu adanya sinergitas Perlu adanya koordinasi Nah sejauh ini menurut pandangan Bapak Bagaimana melihat Proses koordinasi dan komunikasi Dari Babin Kamtipmas Maupun komponen-komponen lainnya Dalam forum Sipandu Beradat ini Baik yang dimaksud koordinasi Maupun jalinan kerjasama lah Seperti itu kan Apa yang harus dilakukan oleh Komponen di forum Sipandu Beradat Tentunya kan karena disana Terdapat beberapa Komponen tadi Dari selaku pembina Forum Sipandu Beradat Ada mungkin selaku Koordinator dan lain sebagainya Yang minimal begini Mbak Kalau mungkin kita boleh cerita Masa sesama dalam forum saja Tidak kenal kan begitu Harus kenal dulu Harus kenal dulu dong Koordinasi dilakukan dengan baik Nantinya mana kala Terdapat atau muncul masalah Yang ada di desa adat tersebut Ya minimal kita sudah paham Bisa kontek telepon Ayo kita ngumpul sama-sama Bagaimana dengan adanya permasalahan ini Apa yang harus kita lakukan sama-sama Hanya itu mungkin yang Bisa dilakukan koordinasi-koordinasi Sesama anggota di forum Sipandu Beradat Menurut pengamatan Bapak Sejauh ini apakah koordinasi Ataupun kerjasama atau perkenalan tadi Sudah berjalan dengan baik? Kira sudah berjalan Karena beberapa yang kita lihat Apa yang menjadi tugas tanggung jawab Forum Sipandu Beradat Dalam hal ini Kami sudah beberapa melihat Mendapatkan hasil yang cukup bagus Intinya beberapa permasalahan Ditangani oleh Sipandu Beradat Dan mana kala ada masalah-masalah Yang mungkin timbul Maka hal inilah yang akan dikedepankan Oleh Sipandu Beradat Ada pun permasalahan-permasalahan tadi Ya harapan kita Ya tujuannya kan lagi-lagi Kepada situasi kantimas yang kondusif Sejauh ini Pak bisa diceritakan Kepada pemirsa Bali TV di rumah Permasalahan-permasalahan apa saja Yang dihadapi di desa adat Kemudian bagaimana juga strateginya Untuk bisa bersama-sama Menyelesaikan masalah-masalah tersebut Masalah-masalah yang sering Atau ada beberapa masalah-masalah Yang timbul di desa adat Itu berkaitan dengan Tapal batas biasanya Kemudian berkaitan dengan Tempat penguburan Tempat pembakaran Termasuk masalah-masalah Berkaitan dengan Pure biasanya begitu Nah inilah disini Ruang lingkup Dari forum Sipandu Beradat Yang semestinya bisa menindaklanjuti Bagaimana untuk menyelesaikan Hal-hal tersebut Oke berarti ada beberapa Masalah-masalah yang memang menjadi Tantangan bersama ya Pak Ada upaya-upaya untuk menyelesaikan Permasalahan-permasalahan tersebut Baik Nah saya juga ingin mengetahui Pak Terkait dengan bagaimana Fungsi-fungsi preventif Misalnya pencegahan Kemudian juga bagaimana Sosialisasi kemasyarakat Misalnya yang sudah dilakukan Sejauh ini Banyak hal yang sudah dilakukan Kepada masyarakat ya Berkaitan dengan Peran fungsi babin kantimas tadi Apalagi yang sama-sama kita tahu Bahwa saat ini Sama-sama kita sedang menghadapi Situasi pandemi Pak Babin Orang bilang itu Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Himboan Atau apapun itu Namanya Berkaitan Contoh dengan Situasi yang corona ini Entah nyampaikan kepada masyarakat Mengenai Jaga prokes Jaga kesehatan Terapkan prokes Terapkan 5M tadi Sampai dengan Vaksinasi Sampai dengan bagaimana Tracer Babin Untuk Melakukan pengecekan Terhadap Masyarakat Yang diduga Mungkin Ada kaitannya dengan Seseorang yang sudah terkena Covid dan lain sebagainya Ini pekerjaan ini Babin ini banyak Siang malam Babin ini Apalagi kalau ada Kegiatan-kegiatan yang berkaitan Dengan kegiatan yang ada di masyarakat Babin itu wajib Hukumnya Tampil dia Di depan Kegiatan masyarakat Entah Acara Piodalan Entah acara Kegiatan Keagamaan Pernikahan Dan lain sebagainya Semua ruang lingkuk Babin Ada di sana Makanya Babin ini adalah Pori yang di depan Begitu kan Di depan Itu di depan masyarakat Babin itu Di depan masyarakat Turun langsung Langsung berinteraksi Dengan masyarakat Saya tertarik dengan Tadi Bapak sempat menyebutkan Terkait dengan Situasi pandemi Covid-19 ini Mungkin bisa dijelaskan Lebih spesifik Terkait dengan Si pandu beradat ini Terutama Dalam situasi pandemi Covid-19 Silahkan Pak Saya kira dalam Forum ini Harapannya Ketika forum ini ada Yang di dalamnya Tadi ada komponen-komponen Menyikapi dengan Situasi pandemi Covid-19 ini Kan tidak ada salahnya Kalau forum itu Di samping tadi Ruang lingkup tugasnya Menyelesaikan Permasalahan Bagaimana melakukan Langkah PRM TIP maupun Repentive Entah forum ini Apakah forum Dikatakan tidak bisa Untuk menyampaikan Mungkin himbauan Kepada masyarakat Atau mungkin Menyampaikan pesan-pesan Berkaitan dengan Prokes ini Kan gitu Saya kira tidak ada Salahnya Forum ini Menyampaikan Kegiatan Ketika ini Yang sifatnya Pre-entif maupun Pre-entif Berkaitan dengan Virus Pandemi Virus Corona ini Kan gitu Entah mereka Mungkin Menghimo masyarakat Ini masyarakat Tolong Jaga jarak Tolong Prokes terapkan Tolong pakai masker Dan lain sebagainya Langkah-langkah ini kan Seperti yang Yang kita tahu Bahwa Di dalam Forum tadi kan Ada tokoh Masyarakat Ada tokoh agama Tokoh pemuda Dan lain sebagainya Ruang lingkup Yang ada di Di masyarakat sana Masyarakat Akan Saya kira masyarakat Akan lebih Mungkin peka Terhadap apa yang Disampaikan oleh Para tokoh tadi Itu Di luar Di luar Kegiatan dari Penyelesaian Permasalahan Permasalahan yang ada Di tingkat Desa adat tadi Itu langkah-langkah Untuk mungkin Pre-entif berkaitan dengan Virus Pandemi Virus Corona Berarti masih tetap Gencar ya Pak ya Sampai sekarang Untuk sosialisasi Protokol kesehatan Tetap Masih tetap Tetap selalu dilakukan Sampai sekarang Baik Pak tadi terkait juga Dengan fungsi-fungsi Pre-entif dan juga Pre-entif ini Saya juga melihat Bahwa beberapa fungsinya Seperti misalnya Mengumpulkan data Kemudian juga bisa Menerima laporan Itu mekanismenya Seperti apa Jadi data-data Yang tentu Yang berkaitan dengan Pandemi COVID ya Data-data ini Para babin ini Selain tugasnya Mereka sebagai Babin kantimas Jadi babin ini Melakukan tracer juga Dalam artian Tracer Membantu Pelaksana tracer Atau sekaligus Menjadi tracer Untuk Melakukan Pengecekan Pendataan Yang Kemarin Diduga Suspek Si A Kemudian si A Ditanya Sudah pernah mungkin Bertemu dengan Siapa saja Inilah babin Yang Ikut tracer Dan membantu Kadang-kadang Apa Menjadi tracer Sendiri Seperti apa Karena begini Kalau bukan babin Babin ini kan Ruang lingkupnya Tugasnya di desanya Tersebut Nah sehingga babin Yang diharapkan itu kan Mereka lebih paham Ini rumah si A Si B Si C Ini dimana Maka babin lah Selain menjadi tracer Sendiri Dia membantu tracer Melakukan Pengecekan data Nah data-data ini Dikembalikan Dikembalikan Dikumpul Kebagian data Yang berkepenten Karena Babin Selain memang Membantu itu Pengkumpulan datanya Nanti secara Terpusat Begitu Jadi Ada peran dan fungsi Juga ya Pak Secara spesifik Untuk terutama Protokol kesehatan Juga di masa pandemi COVID-19 ini Kembali lagi Pak Saya ingin membahas Terkait dengan Peran dan fungsi Babin Kam Tipmas Dalam si Pandu Beradat Kira-kira apa Kendala Ataupun tantangan Yang dihadapi Ketika turun ke masyarakat Atau ketika Terjun langsung Dalam berbagai kegiatan Yang Bapak Sampaikan tadi Ada dua hal Yang Saya Evaluasi saat ini Mungkin beberapa Timbul permasalahan Manakala Manakala Kendalanya itu Penyelesaian Permasalahan Tidak ditemukan Satu solusi Penyelesaian Di tingkat Desa adat Ini kan merupakan Status kendala Sehingga kan Langkah untuk Penyelesaian lebih lanjut Dibawa ke tingkat Yang lebih atas Itu dalam hal Penyelesaian Permasalahan Nah Di lain hal Kendala-kendala Yang sifatnya Mungkin Seperti Kegiatan Pre-entip Pre-entip Babin kantimas Di luar itu Banyak juga Kendala-kendala Yang ditemukan Di lapangan Apa saja Kendalanya Pak Ditahan dulu Nanti akan kita Sambung lagi Pemirsa Jangan kemana-mana Kami akan kembali Sesaat lagi Pemirsa Studio Bali TV Kembali lagi Masih dalam dialog PMA Bin Mas Pol Dabali Dengan topik kita Peran dan fungsi Babin Kamtip Mas Dalam Sipandu Beradat Bersama saya Di studio Bali TV Masih bersama dengan AKBP Nandang Irwanto SH Kasup Dit Babin Kamtip Mas Dit Bin Mas Pol Dabali Sebelum jeda Sebelum jeda tadi Pemirsa Kami membahas Terkait dengan Beberapa kendala-kendala Yang dihadapi Ketika turun ke lapangan Ketika berinteraksi langsung Pastinya masih dalam Konteks Sipandu Beradat ini Silahkan Kendala-kendala Permasalahan Seperti apa Pak? Ya Disampaikan tadi Kalau yang kendala-kendala Berkaitan dengan Sipandu Beradat itu Manakala Para pihak Mungkin tidak menerima Masalah yang diselesaikan Di forum Sipandu Beradat Kali ini satu kendala Bagaimanapun ini satu kendala Sehingga kendala Permasalahan tadi kan harus Dibawa ke tingkat Lebih atas ya Entah di kecamatan Kabupaten Sampai dengan provinsi Nah Kendala lain Saya kira Kalau yang Berkaitan dengan Kegiatan pre-entip Di non Sipandu Beradat Di luar Sipandu Beradat ini Ini kaitannya tadi Dengan peran fungsi Sipandu Beradat Dalam tindakan Pre-entip Maupun preventif Ya seperti tadi Ruang lingkup tugas Babin Yang begitu banyak Salah satunya adalah Menghimbau untuk Contoh vaksin Ayo vaksin Ayo vaksin Dan lain sebagainya Nah ini Banyak Apa namanya Warga-warga Beberapa warga-warga Itu menjadi kendala Ketika Diajak vaksin Susah Dan lain sebagainya Itu Salah satunya mungkin Tantangan ya Pak ya Tantangan Tantangan Bagi Seorang Babin kantipas Yang sudah Melakukan himbawan Seperti itu Kalau terkait dengan Sipandu Beradat Tadi disampaikan bahwa Salah satu kendalanya Adalah Ketika permasalahan itu Tidak dapat diselesaikan Atau Tidak Dapat disepakati Misalnya Solusinya Di tingkat Desa Adat Kemudian harus Berlanjut ya Pak ya Biasanya menurut Pengalaman Bapak Dan melihat situasi Yang ada di lapangan Apa faktor-faktor Penyebabnya Pak Mengapa Itu tidak bisa diselesaikan Di tingkat Desa Adat Apakah ada faktor-faktor Yang kemudian Harus kita semua Waspadai Atau kemudian itu Sering berulang Atau bagaimana Pak Nah Berkaitan dengan Penyelesaian Permasalahan Di tingkat Desa Adat Di dalam Purung ini Yang Terjadi Manakala Ini masuk Permasalahan Tidak dapat diselesaikan Tentunya kan Kendalanya tadi ya Yang kemudian Dilanjutkan Di tingkat Kecamatan Yang jelas Yang menjadi Kendalanya disana Karena Salah satu pihak Tidak terima Biasanya kan begitu Kalau para pihaknya Disini menerima Tentang Penyelesaian Permasalahan Yang Dilakukan Mungkin Saran masukannya Di forum Sipandu Beradat Saya kira kan Tidak mungkin berlanjut Ketingkat Kecamatan Nah Ketika itu Misalnya Berlanjut Sebagai Pembina Babin Kantipma Seperti apa Apakah Memfasilitasi Selanjutnya Atau bagaimana Tetap Karena ruang lingkup Tugasnya disana Sebagaimana Di dalam Forum Sipandu Beradat Babin Kantipma Selaku Pembina Forum Ya tentunya Kalau memang Itu terjadi Ya tetap Babin Menjadi Pembina Tetap Menjadi Pembina Boleh Diceritakan Kepada Pemirsa Balik TV Yang ada Di rumah Pak Ketika Babin Kantipmas Ini Menjalankan Peran Dan Fungsinya Terutama Dalam Konteks Sipandu Beradat Bagaimana Proses Interaksi Dengan Masyarakat Secara Umum Apakah Masyarakat Secara Aktif Menerima Menerima Dengan Baik Atau Bagaimana Pak Saya Kira Peran Babin Berkaitan Dengan Forum Sipandu Apa Yang Sama-sama Kita Tahu Bahwa Sipandu Beradat Ini Sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 Fada Faktanya Di Lapangan Tidak Terdapat Kendala-kendala Yang Signifikan Dalam Artian Masyarakat Juga Menyambut Baik Adanya Forum Sipandu Beradat Bahkan Sebagaimana Kita Forum Sipandu Beradat Ini Bahwa Sipandu Beradat Ini Sudah Dikukukan Oleh Bapak Kaporli Bulan Bulan Yang Lalu Kalau Tidak Salah Saya Pikir Kalau Kendala-kendala Yang Ada Di Masyarakat Sampai Saat Ini Tidak Ada Belum Sambutannya Baik Dari Masyarakat Masyarakat Baik Adanya Forum Sipandu Beradat Ini Oke Saya Juga Sempat Membaca Pak Terkait Dengan Hal-hal Yang Bersifat Preventif Misalnya Disini Disebutkan Contoh-contohnya Seperti ada Pengaturan Lalu Lintas Di Tingkat Desa Adat Kemudian Adanya Patroli Patroli Dan Pengawasan Ketertiban Itu Bagaimana Bisa Diceritakan Ketika Turun Kelapangan Kondisi Di Lapangan Itu Seperti Apa Babin Kandimas Ini Di Dalam Forum Sipandu Beradat Lagi-lagi Sampai Sebagai Pembina Lingkuh Pekerjaannya Di Dalam Sipandu Beradat Benar Salah Satunya Adalah Forum Penyelesaian Ruang Lingkuh Permasalahan Dalam Rangka Tujuannya Untuk Menciptakan Situasi Ketimimas Yang Bagus Tetapi Kita Feedback Kembali Tugas Dan Peran Babin Ya Sebagaimana Yang Disampaikan Tadi Babin Itu Adalah Bayangkara Polisi Yang Ada Di Tengah-tengah Masyarakat Apapun Situasi Dan Kondisinya Di lingkungan Sekitar Masyarakat Itu Babin Wajib Hukumnya Hadir Di Sana Termasuk Yang Disampaikan Mbaknya Tadi Mungkin Dalam Rangka Pengaturan Lalu Lintas Entah Lalu Lintas Dalam Rangka Kegiatan Masyarakat Contoh Mungkin Upacara Keagamaan Pengaturan Lalu Lintas Karena Kegiatan Ada Kematian Pengabenan Dan Lain Sebagainya Termasuk Kegiatan Kegiatan Lain Dan Ini Lingkup Pembinaannya Babin Tidak Juga Kerja Sendiri Di Masyarakat Tadi Ada Beberapa Yang Saya Sampaikan Dalam Ini Babin Juga Bisa Menjadi Pembina Pengaturan Lalu Lintas Mungkin Bagi Pecalang Mungkin Bagi Komponen Masyarakat Yang Ada Di Desa Sana Diminta Bantuannya Sehubungan Dengan Kegiatan Yang Terjadi Di Desanya Contoh Tadi Yang Tadi Disebutkan Contoh Contohnya Itu Salah Satu Contohnya Pengaturan Lalu Lintas Tadi Berarti Itu Merupakan Peran Yang Nyata Langsung Turun Di Lapangan Saling Berkoordinasi Dan Saling Membantu Di Sana Terkait Dengan Laporan Apakah Masyarakat Bisa Memberikan Laporan Laporan Kepada Babin Kam Tidmas Konteks Dalam Asipandu Beradat Ini Pak Sangat Bisa Masyarakat Silahkan Untuk Manakala Ada Masalah Masalah Yang Timbul Di Dirinya Ataupun Di Lingkungan Sekitarnya Atau Di Tempatnya Dia tinggal Malah Ada Masalah Silahkan Laporkan Sama Babin Makanya Pegang Nomor Handphonenya Babin Jangan Apa Namanya Masyarakat Maaf Apriori Terhadap Babin Pegang Silahkan Nah Ini Bermasalah Masyarakat Nanti Babin Yang akan Mengkaji Apakah Masalah Ini Berkaitan Dengan Adat Apakah Masalah Ini Berkaitan Dengan Ranah Pidana Dan Itulah Perannya Babin Manakala Nanti Masalah Masalah Yang Berkaitan Dengan Adat Diselesaikan Di Dalam Forum Sipandu Beradat Tadi Kalau Masalah Ini Pidana Pak Babin Akan Menindak Lanjuti Mungkin Untuk Melaporkan Di Ketingkat Polisian Yang Terdekat Apakah Di Polsek Ataupun Mungkin Bisa Ke Polres Kalau Misalnya Apa Ada Perasaan Perasaan Dari Masyarakat Misalnya Ragu-ragu Ataupun Takut Dalam Menyampaikan Laporan Itu Gimana Pak Ada Mau Disampaikan Ke Masyarakat Khususnya Pemirsa Bali TV Di rumah Pak Babin Itu Adalah Mitra Masyarakat Pak Babin Itu Warga Juga Kebetulan Saat Ini Beliau Jadi Polisi Bertugas Untuk Melakukan Pembinaan Di Masyarakat Justru Harapannya Pak Babin Dekat Dengan Masyarakat Masyarakat Kenal Pak Babin Sendiri Minimal Tahulah Nomor Handphone Manak Manakala Sekarang Ada Masalah Yang Timbul Di Diringnya Atau Di Lingkungan Sekitarnya Masyarakat Bisa Angkat Telepon Telepon Pak Babin Pak Babin Nggak Mungkin Nolak Itu Yang ada Pasti Pak Babin Datang Untuk Nelanjuti Apa yang Menjadi Laporan Di Masyarakat Kalau Sejauh Ini Pak Laporan Laporan Yang Masuk Dari Masyarakat Khusususnya Dalam Konteks Pandemi COVID-19 Di Lingkungan Desa Adat Apa Pak Laporan Laporan Dari Masyarakat Paling Masyarakat Menyampaikan Berbagai Ya Semacam Mungkin Mengeluh Keluhan Pak Babin Mungkin Situasi Pandemi Seperti Ini Ini Kami Mohon Maaf Mungkin Harga Ini Naik Itu Hanya Sekilas Penyampaian Tapi Tidak Tidak Apa Namanya Ya Ada Juga Beberapa Permasalahan Mungkin Yang Disampaikan Kepada Babin Karena Babin Ini Bukan Saja Selain Tugasnya Tadi Babin Ini Juga Banyak Juga Memberikan Saran Masukan Terhadap Masyarakat Manakala Ada Masalah Masalah Yang Timbul Di Masyarakat Babin Diajak Koordinasi Diajak Memecahkan Masalah Oleh Masyarakat Ya Kan Babin Sendiri Yang Akan Menilai Nanti Ya Saya Bilang Tadi Kalau Itu Permasalahan Yang Timbul Berikatan Dengan Adat Mau Dibawa Ke Perum Mesti Panu Beradat Tapi Kalau Masalah Itu Berikatan Dengan Pidana Dibawa Ke Kepolisian Tingkat Polsek Maupun Pores Oke Saya jadi Tertarik Pak Apakah Sebenarnya Dalam Babin Kamtipmas Ini Ada Strategi Strategi Membangun Kedekatan Dengan Masyarakat Banyak Hal-hal Yang Menjadi Strategi Babin Sehingga Babin Bisa Dekat Dengan Masyarakat Banyak Beberapa Contoh Babin Yang Di Bali Ini Babin Yang Menjadi Perpustakaan Keliling Kemudian Babin Yang Membantu Bercocok Tanam Kemudian Babin Yang Menjadi Penceramah Dan Lain sebagainya Banyak Sehingga Membukakan Kedekatan Dengan Masyarakat Kan Kewajiban Babin Menampung Seluruh Informasi Yang Ada Di Masyarakat Sebagai Bahan Kajian Untuk Babin Sendiri Ataupun Bahan Kajian Kepada Pimpinan Yang Kemudian Dilaporkan Nanti Selain Itu Babin Juga Bisa Dijadikan Sebagai Temannya Masyarakat Temannya Masyarakat Ya Jadi Tadi Bisa Berkeluh Kesah Bisa Mendapatkan Saran Saran Juga Bisa Mendapatkan Masukan Juga Nah Dalam Konteks Kita Yang Kita Bahas Hari Ini Peran Dan Fungsi Babin Kam Tipmas Dalam Sipandu Beradat Boleh Sekali Lagi Bapak Mengajak Pemirsa Bali TV Dalam Konteks Kita Membicarakan Desa Adat Ya Pak Ya Kalau Memang Ada Informasi Yang Disampaikan Ataupun Masyarakat Ya Di Wilayah Desa Adat Masing-masing Kan Sebagaimana Diputuskan Dalam Surat Keputusan Dari Kapolda Bahwa Ditunjuk Satu Desa Satu Babin Nah Babin Ini Sebagaimana Ruang Lingkup Tugasnya Tadi Adalah Melakukan Pembinaan Kepada Masyarakat Nah Babin Sendiri Yang Sehari-harinya Memang Berada Di Sekitar Masyarakat Tadi Ya Tentu Siap Menerima Apapun Entah Masyarakat Mungkin Cerita Mengeluh Menyampaikan Informasi Atau Laporan Sehingga Kami Sarankan Catat Nomor Babin Jadi Kalau Ada Apa-apa Di Masyarakat Biasanya Kan Masyarakat Agak Susah Mungkin Untuk Menghubungi Ke Polse Atau Mungkin Ke Pores Maka Babin Itulah Yang Paling Depan Yang Ada Di Masyarakat Dan Babin Pun Siap 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 Menerima Apapun Laporan Ataupun Informasi Disampaikan Oleh Masyarakat Termasuk Jaga Dalam Konteks Si Pandu Beradat Ini Pemirsa Bali TV Semakin Menarik Perbincangan Kita Pak Jangan Kemana-mana Kami Akan Kembali Sesaat Lagi Pemirsa Bali TV Kembali lagi Masih dalam dialog PMA Bin Mas Polda Bali Dengan topik kita yang sangat menarik Peran dan fungsi Babin Kam Tipmas Dalam Si Pandu Beradat Bersama saya di studio Bali TV Masih bersama dengan narasumber kita AKBP Nandang Irwanto SH Kasub Dit Babin Kam Tipmas Dit Bin Mas Polda Bali Pemirsa Sangat menarik sekali Perbincangan dari Awal tadi ya Pak Dari sesi awal Kita sudah membahas secara umum Tentang Babin Kam Tipmas Kemudian juga sudah membahas Secara umum terkait dengan Si Pandu Beradat Dan juga tujuannya Cakupan wilayahnya Komponen-komponen Serta peran dan fungsinya Mungkin ada pemirsa Bali TV Di rumah yang baru bergabung Pak Bisa diulas kembali Secara umum terkait dengan Babin Kam Tipmas Si Pandu Beradat Serta khususnya peran dan fungsi Dari Babin Kam Tipmas Silahkan Baik Terima kasih Ya Sekiranya mungkin kami sampaikan Apa yang sudah tadi Disampaikan di awal Bahwa Di desa atau kelurahan Masih-masih yang ada di Bali ini Ada namanya Babin Kam Tipmas Atau yang lebih dikenal Mungkin sama masyarakat Pak Babin Nah peran fungsi Dari Babin Kam Tipmas Tadi adalah Menciptakan situasi Sebagai pembina Di masyarakat Tujuannya apa situasi Kam Tipmas Yang kondusif Nah seiring waktu Yang tadi disinggung Adanya Si Pandu Beradat Lantas kemudian Apa hubungannya Si Pandu Beradat Dengan Babin Kam Tipmas Jadi Babin Kam Tipmas Dalam hal ini Adalah sebagai pembina Di forum Si Pandu Beradat Lingkup tugasnya melakukan pembina Yang membina Karena Apa yang Ada di dalam Pergub 26 tahun 2020 Tadi Bahwa Si Pandu Beradat ini Ya tujuannya Itulah menciptakan Suatu situasi Yang kondusif Di desa adat masing-masing Kan itu Nah Para Babin Kam Tipmas Berketendangan Peran fungsinya Di Si Pandu Beradat Selain melakukan tugas Pembinaan Kepada forum Si Pandu Beradat Yang di dalamnya Ada beberapa Tokoh Mungkin Kepala desa Termasuk Bendera Asadat Dan lain sebagainya Ini diharapkan Bisa melakukan Koordinasi yang baik Sehingga Tujuan mulia Dari Si Pandu Beradat ini Bisa Berhasil Begitu kan Dan fungsi peran Dari Babin Kam Tipmas Juga Di dalam Si Pandu Beradat Bisa dilaksanakan Nah Kedepan mungkin Harapan kami Selaku Pembina Dari Babin Kam Tipmas Yang ada di Walah Ya harapannya Mudah-mudahan Di forum Si Pandu Beradat ini Koordinasi Koordinasi Antara Pembina Kerjasama yang sekarang Sudah baik Bisa tetap Berjalan dengan baik lagi Ya betul Oke Untuk masyarakat sendiri Bagaimana Pak Harapan dari Bapak Dan juga dari Babin Kam Tipmas Secara umum Kepada masyarakat Khususnya Khususnya ketika kita Membahas desa adat Itu bagaimana Pak Ya kami Mengharapkan Kepada masyarakat Intinya bisa Mendukung Apa yang Menjadi Atau Terbentuknya Forum Si Pandu Beradat ini Karena bagaimanapun Ruang lingkup Dari Forum Si Pandu Beradat ini Kan Itu berkaitan dengan Masyarakat Dan harapannya Nah kemudian Di hal lain Mungkin Satu sisi Kami menghimbau Kepada masyarakat Terkait dengan Babin Kam Tipmas Yang sudah Ditempatkan di wilayah Desa Kelurahan Masing-masing Jadi Biar enggak segan-segan Jangan sampai Tidak kenal Dengan Pak Babinnya Kenali silahkan Dengan Babin K Tipmas Yang ada Sehingga Apapun Ceritanya yang ada Di wilayahnya Masyarakat Tidak ragu Untuk Menyampaikan Menghubungi Babin K Tipmas Tersebut Peran Atau Hal-hal Yang bisa dilakukan Masyarakat Peran aktif Masyarakat Itu seperti apa Pak Harapan dari Bapak Peran aktif Masyarakat Ya Apapun Yang Menjadi Program dari Pemerintah Itu kan Ya salah satunya Yang sudah kita bahas Tadi berkaitan dengan Corona Ya Petunjuk Untuk Tetap jaga protes Protes itu Termasuk jaga jarak Di sana kan Pakai master Cuci tangan Ya ikuti Tinggal itu Kan gampang Simple-simple saja ya Biar bagaimanapun Ya kita berharap Pandemi segera pulih Sehingga kehidupan Ekonomi Ya bisa normal Seperti semula Itu harapannya Ya kalau enggak Masyarakat yang mendukung Mau siapa lagi Pak Jadi perlu dukungan penuh Dari masyarakat Menarik juga tadi Yang Bapak Bapak Nandang Sampaikan terkait Dengan masyarakat Harus kenal nih Dengan Pak Babin Masyarakat harus bisa Berinteraksi dengan Pak Babin Kalau masih ada Pak Sekali lagi Sama seperti di segmen Sebelumnya Kalau masih ada Masyarakat yang ragu Masyarakat yang Segan ini Pak Kurang berani Untuk bisa mendekati Atau menghubungi Itu gimana Pak Nah jangan Jangan ragu-ragu Jangan segan-segan Sama Pak Babin Pak Babin itu kan Kebetulan saja Saat ini Diberikan tugas Dan kepercayaan Serta tanggung jawab Sebagai Babin Pak Babin juga kan Sama masyarakat Mungkin karena saat ini saja Beliau jadi polisi Sehingga jadi Babin itu tadi kan Jangan ragu-ragu Jangan sungkan Untuk dekat dengan Babin Sampaikan masalah-masalah Mungkin yang Apa Mana kalah ada masalah-masalah Kepada Pak Babin Minta nomernya Nah mungkin Pak Babin juga Untuk nangasih nomernya Pasti Jadi masyarakat Bisa Menyampaikan informasi Menyampaikan laporan Bahkan tadi ada Keluh kesah Atau meminta saran-saran juga ya Pak Sebagai bentuk juga ini Partisipasi aktif dari masyarakat Dan juga Disini ada unsur kedekatannya Seperti yang Bapak sampaikan tadi Baik Tidak terasa Pak Kita sudah berbincang-bincang Dan banyak Poin-poin yang sudah dibahas Dalam dialog hari ini Terakhir Silahkan Bapak Mungkin ada closing statement Yang mau disampaikan Berkaitan dengan topik kita Peran dan fungsi Babin Kam Tipmas Dalam si Pandu Beradat Silahkan Baik Terima kasih Saya kira ya Dengan adanya Forum si Pandu Beradat ini Sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2020 Ya Semoga Apapun Masalah yang ada di Desa adat Tersebut Bisa diselesaikan Di tingkat Forum Desa adat Tingkat Desa itu kan Jadi Intinya Dalam hal ini Ya Kami berharap Ya Masalah-masalah Mungkin yang Ada Yang timbul Bisa diselesaikan Oleh Forum si Pandu Beradat Terima kasih Terima kasih Bapak AKBP Nandang Irwanto SH Sudah hadir Di Studio Bali TV Dan membahas Terkait dengan topik Yang sangat menarik Pemirsa Peran dan fungsi Babin Kam Tipmas Dalam si Pandu Beradat Mudah-mudahan Apa tadi yang sudah dibahas Dan juga informasi-informasi Yang disampaikan oleh Bapak Nandang Bisa bermanfaat Untuk kita semua Saya Agung Mia Pamit menurut diri Sekali lagi Terima kasih Bapak Terima kasih Pemirsa Bali TV Kita jumpa lagi Dalam dialog berikutnya Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih Bapak Nandang Terima kasih Terima kasih Bapak Nandang